Hai nakama apa kabar pada video kali ini mimin akan membahas benarkah yonko jauh lebih kuat daripada admiral Oke seperti biasa sebelum kita masuk pada pembahasan jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya Banyak dari fan One Piece berpikir bahwa admiral jauh lebih kuat daripada yonko Tapi mimin punya alasan sendiri mengapa yonko jauh lebih unggul daripada admiral Pertama-tama mari kita berbicara tentang keseimbangan Dalam One Piece dikatakan bahwa Marinir dan Shichibukai bersama menentang yonko Jika Marinir setara dengan yonko mengapa mereka mengambil bantuan bajak laut lain dan memberi gelar mereka Shichibukai Grab sendiri mengatakan bahwa Marinir dan Shichibukai dibentuk untuk menentang yonko Dan ini adalah salah satu bukti kalau yonko lebih unggul daripada Marinir Contohnya saja ketika Seng hendak bertemu dengan Shirohige secara langsung Pemerintah dunia dan Marinir siap untuk menghadapi suatu hal yang terburuk Mereka takut akan pertemuan dua yonko ini Jika saja kedua yonko ini bersatu maka pemerintah dunia akan hancur Tapi sayangnya hal ini tidak terjadi Selain itu banyak teori yang menyebutkan kalau satu admiral sebanding dengan satu yonko Jika memang begitu kenapa Marinir tidak berusaha untuk menangkap yonko secara satu persatu Dan juga mengapa Marinir membiarkan para yonko bebas melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia baru Kita juga tahu kalau yonko sangat mengancam pemerintahan dunia Jadi mengapa Marinir tidak mau menggulinkan yonko jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya Ada total tiga pejuang kuat yang mengisi jabatan sebagai admiral dan satu flight admiral Bahkan jika mereka mengirim dua orang admiral bersama dengan sekelompok wakil admiral melawan satu yonko Lalu apakah kemenangan tersebut terjamin? Menurut Mimin belum tentu Setiap yonko memiliki para komandan dengan kemampuan bertarung yang sangat hebat Seperti contohnya komandan divisi milik Shirohige Coba kita bahas saat perang Marinir terjadi Dalam perang ini kita melihat para admiral berjuang melawan para komandan yonko Para komandan yonko cukup tenang meski yang mereka hadapi adalah para admiral Banyak orang mengatakan kalau para komandan kalah Sebetulnya konsentrasi mereka hanya terganggu Karena mengkhawatirkan keadaan Shirohige saja Dan Oda Sensei melakukan cara itu agar cerita One Piece semakin menarik Sebenarnya para komandan yonko tidak akan kalah dalam pertarungan one by one Jika mereka fokus dalam menghadapi lawannya Setelah kematian Shirohige Para goresai sedang mendiskusikan potensi orang-orang yang bisa menggantikan kekosongan yonko Yang dikhawatirkan akan lebih membahayakan keberadaan para pemerintah dunia Mereka menyebutkan Sengkaido Big Mom dan yang baru menyandang predikat sebagai yonko adalah Kurohige Hal ini semakin memperkuat pendapat Mimin bahwa Marinir sendiri tidak dapat menggulingkan yonko Oke sekian dulu pembahasan kali ini Terus simak video-video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton